dan maka dari itu kembali surat mariam 32 nabi isa itu adalah nabi yang amat sangat berbakti kepada ibu dan dia pun tidak ada yang namanya jiwa-jiwa berangkili dia sangat patuh terhadap ibunya begitu juga anak kelolaan panjang dengan gede orang tua, ibu orang tua rohani, kita pun juga seperti itu harus berani membela kebenaran berani mengembalikan nama harum, nama baik orang tua kita jika orang tua rohani kita terjemarkan buatan kau membawa bertopeng dengan tasowo hakikat berani Allah berarti Allah mengandalki iya aku bener tasowo bi bisa belajar tasowo aku tidak ikhlas sabar aku benar tidak ikhlas sabar ada syariat yang ini aku berani ya pantas jebuli awak mungkin berani jadi cara ini kulunan panjang itu seperti ini maka yang namanya Islam tidak akan bisa berkembang Islam jalur sangkan para yang itu mati mulai makanya semuanya berjuang jeningan kita kena sombong membawa daul kanjir nabi nyombong orang yang sombong aku bisa daku mamair orang yang pamer itu sampai pamair orang gendeng dosa pamair orang pintar orang dosa sombong orang goblok itu dosa yang sombong orang berilmu itu tidak dosa perbedaannya temeriki cuman ngerti orang berilmu atau tidak nah sombong kita terhadap orang-orang yang sombong nak orang sombong orang disombong memang tidak terus misalnya orang 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 langsung ditantang ayo gelut nengdi kapan jambiro walipun apa edifikasi ini tapi kan berani sumbar awa edifikasi percaya dirinya memang kudu luar biasa karena apa nak awa edifikasi tidak membawa mutakabirin cabar yaitu membawa jiwa yang besar dan jiwa yang memaksa kendoliman kudu tunduk kepada kebenaran orang mungkin tentunya kudu bisa masalah selamanya kebenaran akan kalah dengan kesalahan kendoliman akan menguasai kebaikan kemaslah hati jangan salah paham kalau mengajikan SBD ini kadang kalau ini saya tidak mikir saya tidak seudan kalau aku bujuku keluarga seudan mergok urung ngerti ketika dia seudan dia mandek ngaji tidak melu ngaji akhirnya dibawa sampai mati akhirnya seudan terus orang yang tahu jadi pembimbing payah kudu ini seudan diklarifikasi tak ngaji terus saya mesti ada jawaban sehingga terjawab sudah bundelan bundelan yang mandek seperti arti seperti pikiran orang langsung mandek tidak ngaji tidak tidak ngaji tapi masuk ngaji sepede ngono ngaji ngaji sangat paling dung hati kok ngono ini gila mereka ngaji tidak tuntas telung pulau juz itu tuntas telung pulau juz padahal telung pulau juz saling berkaitan kadang tidak mau ngaji kenapa ngaji kok tidak berkaitan Allah makhluk tidak kok akhir itu tidak 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 aku mereka ngaji ini pas masalah dia tidak ngaji terus jadi ini kelas hijab semakin tambah tebal semakin tambah tebal mulai pulau matur nak ngaji terus ngaji terus ngaji terus kebodohan hijab pasti akan selalu hilang bersamaan dengan nur yang berasal dari ilmu sangkan parang dimati jadi inti pun surat mariam 1432 niki kunulan penjenengan sebagai anak lahir anak batin dari orang tua lahir dan orang tua batin kita itu jangan sampai mempunyai karakteristik atau jiwa atau tabiat jabaron asiyah dan jabaron syakiyah yaku sifat-sifat berengkili karpediwi mbalelo gak sedih susah orang tua ini ojo orang kisah nabi yang susah orang tua orang kisah nabi yahya yang sedih jakary nikilah contoh-contoh kesolehan dari orang-orang yang soleh yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim lihat terus nak wabarambi walidati walam yajia anijab baron syakiyah diantara kesombongan kululan penjenengan sebagai anak nak dikaitkan dengan apa tilasnya berarti kululan jaringan diak gelim jaruh raglim jaruh dan gini poro leluhur wong tua pak emak mbah buyut canggah wareng sampai mendur 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 ikut diantara nak ayat ini dipun maknani secara mafhum muhalafah berarti wabarambi walidati walam yajia alni jabaron syakiyah bukti bakti kita kepada ibu bapak kululan panjenengan adalah kita nampak tilas dan dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong kesombonganku terbukti aku nyepele aki nyopo si kok dadak nampak tilas barang nyopo si dadak ziaroh barang dan lapo dadak silaturrohim zikir nafas nyambung rosok korporo makam makam leluhur nikilo kekayaan kita ngaji sangkan padaneng dimeti satu ayat bila dikaji dengan sudut pandang yang lain tetap maknanya juga akan lain dan kulonjeningan bisa ngerti keterangan koyok ngete niki wow kulonjeningan kan mesti ditambah mantep tambah yakin bahwa apa yang kita lakukan niki meskipun secara mafhum wafakoh ora tapi secara mafhum muhola fah niki adalah sesuai dengan tuntunan yang ada dan maka dari itu mari kita tingkatkan angini pun kulolan panjeningan memproses diri sekali lagi ngamal yang paling baik munggui Allah adalah yang paling berat paling angel paling sulit semakin rendah seseorang maka semakin rendah pula masalah problem yang akan diterima tapi kita calon orang-orang yang luar biasa orang yang hebat orang yang soleh soleha tetap PR si jurung rampung wis ono PR menah mulai yakin melunyuan sebu saat ini jeningan rasa berfikir yang nak nyatakan jeningan siap didati lagi wang soleh atau wali ne Allah bersiaplah untuk tidak ngerasa lagi urib enak kepenak neng dunia menderita selama menderita selama ikulah ciri-ciri warini Allah percaya monggo orang monggo soal 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 singkilim nanggung beban penderitaan orang-orang yang di luar sana orang-orang awam nah orang-orang khos penderitaan orang khos khos dibantu oleh orang-orang yang khwa sung khawas jadi penderitaan yang terbesar itu adalah dibebankan kepada poro ambiya wal mursalim penderitaan yang kedua diembanki dipikul dining poro wali or soleh solehin orang-orang tidak dibeban belas ya orang-orang awam mulut tidak dibangkat tidak di derajat dua ini ya ya sidi lah kita wis ikrar janji setia kepada Allah ya wis nikmatilah hidup ini ya singinikilah urib aku akan belajar untuk tidak gersul aku ingin belajar tidak untuk tidak nangis karena masalah dan lain sebagainya aku akan belajar menerima apa yang menjadi kudrat irotat takfir pun Allah itulah orang yang hebat itulah orang-orang soleh yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Kari mulai mulai selamat selamat menikmati hidup yang penuh dengan penderitaan tapi tetap hati merasa bahagia menangis karena penderitaan itu karena itu akan mengurangi terjat pangkat kulonan panjenengan boleh menangis tapi bukan berarti itu menandakan kita tidak terima dengan takdir itu tapi menangis karena kenapa saya tidak kuat Ya Allah jadi menangis kenapa aku tidak kuat padan jendengan ku bismillah aku kenapa aku ku ijihara kuat Ya Allah menangis itu bukan menyesali kenapa jendengan ku nakdir aku ngetan Ya Allah kenapa nasib aku nganis menderita karena aku dipilih Allah ini pulau pikiri orang-orang yang soleh moga-moga ayat ini bisa memberikan support amin